Halo sahabat Gudang Jam, kembali lagi ke channel Youtube Gudang Jam. Nah edisi kali ini, gue akan nge-review G-Shock GA2100. Ini custom AP, custom AP itu apa sih? Custom AP itu custom jam Armoury Speedway, jadi model jamnya kita mirip-miripin jamnya dengan AP, jam tangan AP. Nah, dari mana yang lu pada udah semua lihat, G-Shock custom AP ini terbagi jadi dua golongan. Which is itu ada yang Gantry, generasi 3, Gant4, generasi ke-4, dan model yang paling baru. Pertama kita akan lihat dulu ini yang Gantry-nya ya. Nah Gantry-nya kita akan lihat di sini, untuk modelnya, di sini ada perbedaan di kedudukan look strap-nya. Nah, sebenarnya kalau dari mesin itu, nggak terlalu jauh berbeda dengan Gant4, karena memang untuk mesinnya itu sama-sama G-Shock, dan memang yang membedakan hanya di dalamnya aja. Kalau untuk yang 1A1DR, itu full black. Strip-nya juga black, tapi kalau 1ADR, itu ada strip punya, strip-nya kita pakai strip putih, jadi black-white. Jadi tidak full black. Nah, untuk yang custom AP seri ketiga Gantry ini, bedanya ada di sini. Ya guys, gue akan ambil yang Gant4-nya. Gant4-nya ada perbedaan di sini, jadi sahabat-sahabat gunanya bisa melihat sendiri. Nah, apa sih kira-kira kelebihan dengan kekurangannya? Kalau kekurangan yang untuk Gantry ini, dia ini, talinya ini hanya bisa pakai satu tipe, which is ini aja. Nah, kalau untuk yang Gant4, itu bisa pakai tali yang mana aja, dan bisa di-custom untuk tali-talinya itu jauh lebih banyak dan jauh lebih universal. Nah, di sini sahabat-sahabat bisa lihat sendiri ya. Lalu selain itu, untuk dari modelnya, kalau untuk Gantry sendiri, modelnya kebanyakan dia satu warna dengan bezel-nya. Tapi kalau untuk yang Gant4, dia kebanyakan dua warna. Tapi bukan berarti semuanya ngikutin satu warna, dua warna, enggak. Tetap ada yang dua warna juga di Gantry, satu warna di Gant4. Nah, cuman enaknya kalau misalnya kita pakai Gant4 adalah, untuk tali-talinya sendiri, kita cari-carinya enggak pusing dan memang dia banyak dijual tali-talinya. Jadi, sahabat gudangnya bisa lihat sendiri perbedaannya ya. Lalu, seri GA2100 ini adalah seri G-Shock tertipis yang pernah dibikin sama G-Shock. Jadi, modelnya setelah di-custom EP ini, modelnya jauh lebih oke, lebih mewah, lebih mirip EP. Dan memang dari segi-seginya ini juga mencirikan EP banget ya, sobat-sobat sekalian. Nah, di sini aku akan kasih lihat detail untuk yang Gant4-nya. Nah, ini untuk detail yang pertama sendiri bisa dilihat ya, kombinasi rose gold dengan hitam ini. Ada bawaannya di belakang juga, ini bawaan G-Shock, custom-an. Lalu, untuk buckle-nya sendiri, ini buckle warna rose gold. Kalau kita buka, ini nambah banget, nambah kemewahan si G-Shock-nya ini. Jadi, G-Shock-nya ini benar-benar bisa dibilang mewah banget ya. Dan kalau misalkan gue coba pakai, nah itu di tangan juga oke banget, kece banget. Bisa dilihat sendiri ya. Ini rose gold-nya benar-benar keluar banget. Dan memang warnanya ini nggak cuma satu guys. Warnanya ini sebenarnya kalau kalian mau lihat ini warnanya ada banyak. Ada yang full stainless steel warna silver, lalu warna rose gold. Lalu ada yang warna merah, hitam, dengan putih. Yang putih juga keren banget guys, kalau misalkan kalian lihat ini. Detilnya ini benar-benar sempurna banget. Kalau misalkan kita bandingin sama yang ini, sebenarnya itu sama ya. Kalian bisa lihat, untuk penampangnya ini sama, cuman warna-warnanya ini beda. Satu silver, satu rose gold. Lalu untuk tali yang dipakai juga beda. Lalu enaknya kalau yang Gen 4 ini, kalau untuk yang Gen 3, dia talinya itu masih kita pakai silikon rubber. Tapi kalau misalkan untuk yang Gen 4, ini kita sudah pakai fluorine atau fluor rubber strap. Which is memang talinya ini lebih empuk, lebih keras sedikit. Jadi feeling pakai strapnya itu otomatis lebih dapet. Lalu talinya sendiri lebih awet ya. Kalau misalkan kalian lihat ini. Lalu untuk ketebalannya sendiri pun sebenarnya di tangan itu masih oke banget ya menurut gue ya. Jadi jamnya worth it banget. Lalu untuk ada kesan rose goldnya itu menambah kemewahan tersendiri. Dan memang kalau kita lihat, ini yang untuk penampilan Gen 4-nya seperti ini. Lalu gue juga akan pakai yang Gen 3-nya. Jadi kalau misalkan yang Gen 4 ini, menurut gue kesan klasik eleganya lebih dapet ya. Lalu kita akan coba pakai yang Gen 3-nya. Nah, sobat gue dan ini bisa lihat ini untuk yang Gen 3-nya ya. Sebenarnya kalau dari casing mesin itu nggak jauh berbeda. Nah, ini untuk yang Gen 3-nya. Kalau Gen 3-nya sebenarnya, kalau menurut gue pribadi, ini nambah kesan sporty-nya. Karena mungkin ada dua ujung besi ini yang keluar ya. Jadi kesan sporty-nya lebih kena. Tapi kalau untuk yang Gen 4, kayaknya lebih oke yang mewah. Kalau gue pribadi, gue akan ngambilnya lebih yang mewah minimalis. Karena so far, buat gue kalau untuk yang seri G-Shock ini mewah minimalis, lebih oke. Nah, di akhir review kali ini, jadi kalau gue secara pribadi, gue lebih memutuskan untuk main ke Gen 4. Kenapa? Karena modelnya yang minimalis, klasik, mewah. Sobat Godeng Jam bisa lihat sendiri. Lalu selain itu, model-model C-strap-nya ini bisa kita ganti-ganti secara universal. Otomatis untuk nyari tali jauh lebih mudah. Dan gue akan kasih lihat beberapa model pilihan warna untuk G-Shock Custom EP ini. Ini kita ada yang Gen 3, Silver Black. Lalu kita ada yang Gen 4, Rose Gold Black. Sobat Godeng Jam bisa lihat sendiri. Lalu kita ada beberapa warna lagi untuk yang warna putihnya. Black, Silver, White. Ini juga keren banget, Sobat. Nah, bisa kelihatan ya. Ini bagus banget modelnya, mewah banget modelnya. Lalu kita juga ada warna lain. Kita ada warna lain yang kalau misalkan nggak demen, Sobat Godeng Jam ini kalau misalkan nggak demen ada yang pakai rubber-rubber, kita juga ada yang full stainless steel. Di sini bisa dilihat ya. Lalu selain itu juga kita ada yang full rose gold. Nah, ini kalau ini mewah banget sih. Ini bener-bener mewah banget. Bisa dilihat sendiri ya. Jadi memang nambah kemewahannya itu berkali-kali lipat, Sobat. Lalu kita juga ada beberapa warna lagi. Nah, ini buat yang demen dan ngefans banget sama warna merah rose gold ini. Ini jadi pilihan yang cocok banget buat kalian ini. Kalian mungkin bisa lihat modelnya ya. Nah, ini mewah banget ini. Ada warna merahnya, ada rose gold hitam. Jadi kalau untuk mesin semuanya itu sama. Lalu ada lagi yang orange rose gold. Nah, ini yang orange rose gold juga nambah kesan. Cerahnya juga dapet banget guys. Lalu yang terakhir kita ada yang master kita ini yang full black. Nah, ini full black-nya bener-bener classy banget. Classy abis sih modelnya. Lalu untuk tipisnya juga. Tipisnya dapet. Supportnya juga dapet. Oke guys, kalau gitu sampai ketemu di review selanjutnya ya. Tungguin review-review berikutnya. Thank you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax